Anggota klan laut peringkat enam di platform tinggi melihat pemandangan itu dengan linglung. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka mengingat bagaimana Kinlong terlempar karena pukulan Ningki, mereka segera menyerah pada gagasan itu. Kemajuannya gagal, Lingke si kesurupan. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Blood Ghost telah membunuh ratusan anggota klan laut dan telah membuat marah semua orang. Sekarang dia telah gagal dalam kemajuannya, dia akan menghadapi hukuman yang sangat berat dari Blood Ghost. Sebagai pengikut Blood Ghost yang terpercaya, tidak mungkin dia bisa keluar dari masalah ini. Arena Gladiator Ibu Kota Sen Sunyi Hanya ketika dua jenderal muncul di langit barulah semua orang sadar. Jenderal. Dia menyerang Suegui tanpa alasan dan bahkan melukai kakak Kin. Saya meminta kedua jenderal untuk menjatuhkannya. Seorang anggota klan laut perempuan di platform tinggi tiba-tiba berteriak. Tak ada alasan. Apakah Anda berbohong melalui gigi Anda? Ningki memandang anggota perempuan klan laut dan mencipir. Anggota perempuan klan laut terkejut dan membuang muka dengan rasa bersalah. Semua orang mengira para jenderal akan mengambil tindakan, tetapi kedua jenderal itu hanya melayang di langit sebentar sebelum pergi. Ningki tertawa di dalam hatinya. Publisitas sebelumnya memang efektif. Masalah saat ini paling banyak bisa dianggap sebagai dendam pribadi antara dia dan Bloodghost. Selain itu, Ningki bukan satu-satunya yang memiliki dendam terhadap Bloodghost. Sebagian besar anggota klan laut yang hadir terkait dengan anggota klan laut peringkat 6 yang meninggal. Para jenderal telah memperhatikan situasi sebelumnya dan tidak dapat melihat melalui aura klan laut yang dipalsukan oleh naga perak untuk Ningki. Mereka tidak menyangka bahwa tujuan sebenarnya Ningki adalah menghentikan kemajuan Bloodghost dan menciptakan peluang untuk menyelamatkan ratusan anggota klan laut peringkat 6. Tampaknya para jenderal sangat adil dan adil. Bahkan mereka tidak tahan dengan tindakan Bloodghost. Ningki tersenyum tipis. Banyak anggota klan laut mengangguk setuju. Sementara itu, anggota klan laut perempuan di platform tinggi memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Untungnya, Kinlong, yang terlempar karena pukulan Ningki, kembali setelah beberapa nafas. Dari penampilannya, sepertinya tidak ada luka apapun di tubuhnya. Namun, semua orang samar-samar bisa merasakan bahwa wajah Kinlong lebih pucat dari sebelumnya. Aku salah. Kamu bukan peak advance rank 6. Kamu adalah dewa tertinggi. Kinlong memelototi Ningki, hatinya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menekan Ningki, tetapi pada akhirnya, dia dikirim terbang dengan satu pukulan. Dia telah kehilangan muka di depan anggota suku laut yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ketika dia kembali, dia menemukan bahwa kemajuan Bloodghost telah gagal. Bahkan Bloodghost telah pingsan dan digantung di dinding arena gladiator dengan cara yang memalukan. Rambut Kinlong berdiri tegak. Jika dia sama menyedihkannya dengan hantu berdarah, apakah dia masih bisa berjalan di sekitar ibu kota abadi di masa depan? Tuan Ilahi! Semacam itu! Ningki tertawa. Kamu terlalu ceroboh hari ini. Kita bisa saja duduk dan berdiskusi jika ada sesuatu, tapi kamu telah melanggar aturan dengan menyerang secara langsung. Sue Gui adalah seseorang yang ingin aku lindungi. Kamu akan melawanku dengan menghancurkan kesempatannya, untuk maju ke alam dewa tertinggi. Masalah ini belum selesai. Kinlong berkata dengan kejam dan berencana untuk pergi bersama Bloodghost dan ratusan peringkat ke enam dari klan manusia. Dia telah menemukan bahwa Ningki jauh lebih kuat darinya dan secara alami menyerah pada gagasan bertarung. Namun, dengan identitas dan statusnya, dia dapat dengan mudah menghadapi dewa tertinggi seperti Ningki. Begitu dia meninggalkan Divine Capital Arena, dia akan menyelesaikan masalah dengan pihak lain. Tunggu! Ningki mencibir dan menunjuk ke ratusan peringkat ke enam klan manusia. Kamu masih ingin membawanya pergi? Apakah Anda menunggu Sue Gui pulih dari luka-lukanya dan mengatur agar dia maju ke alam dewa tertinggi? Jika Sue Gui tidak memberiku penjelasan atas kematian 300 peringkat minus enam itu, dia bisa melupakan kemajuan ke alam dewa tertinggi. Apa yang kamu inginkan? Qin Long menatap Ningki. Dia tidak menyangka Ningki akan begitu gigih. Apakah Ningki tidak tahu bahwa dia adalah keturunan langsung dari garis keturunan Raja Lautan? Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin penjelasan. Saya khawatir bukan hanya saya yang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Sebelum saya memberikan penjelasan, jangan bawa peringkat enam ini bersamamu. Aku akan membantumu menjaganya. Ningki mencibir. Itu benar. Sue Gui membunuh begitu banyak peringkat enam, bagaimana mungkin dia tidak memberikan penjelasan? Sebaliknya, dia diberi kesempatan untuk maju ke alam dewa tertinggi. Ini terlalu tidak adil bagi mereka yang mati sia-sia. Kami, klan laut, menghargai keadilan. Kita tidak bisa membawa peringkat ke enam bersama kita. Sue Gui harus memberi kita penjelasan. Akhirnya, banyak klan laut yang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Mereka memanfaatkan kehadiran Ningki untuk mengungkapkan kemarahan dan ketidakpuasan mereka. Ekspresi Kinlong menjadi lebih buruk saat melihat itu. Meskipun klan laut di arena gladiator ibu kota Sen tidak akan menimbulkan masalah baginya jika dia secara paksa membawa ratusan peringkat ke enam bersamanya, sulit untuk mengatakan jika anggota garis keturunannya yang lain mengetahuinya, mereka mungkin akan mengambil alih kesempatan untuk melakukan sesuatu di balik layar. Kinlong memandang Ningki dengan dingin. Kamu adalah dewa tertinggi. Kenapa aku belum pernah mendengar namamu? Siapa namamu? Nama saya Feng Shishi, dan saya tidak akan mengubah nama keluarga saya. Ningki mencibir, aku sudah memberitahumu namaku. Jika kamu punya masalah, datanglah padaku. Aku akan menanggung semuanya. Feng Shishi, aku akan mengingatmu. Niat membunuh melintas di mata Kinlong. Dia kemudian meninggalkan Sen Kapitel Gladiator Arena bersama Sue Gui, Ling Kesi, dan yang lainnya. Dia tidak menyentuh ratusan peringkat ke enam. Dia yakin bisa menyelesaikan masalah ini dalam beberapa hari. Klan Lautan Alam Dewa Tertinggi yang berani mempermalukannya tidak akan berakhir dengan baik. Tunggu apa lagi? Ikutlah denganku. Kamu akan hidup satu hari lagi jika Sue Gui tidak memberimu penjelasan. Tatapan Ningki tertuju pada kelompok peringkat enam dan mendengus. Cai King dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti Ningki dengan ekspresi pahit. Mereka meninggalkan arena Gladiator Ibu Kota Sen. Meskipun mereka untuk sementara waktu lolos dari cengkeraman Sue Gui, klan Laut di depan mereka jelas lebih kuat. Harapan mereka untuk melarikan diri dari Kerajaan Dewa Laut hancur total. Para anggota perlombaan kelautan di arena Ibu Kota Dewa menyaksikan Ningki dan yang lainnya pergi. Mereka sangat bersemangat. Meskipun mereka tidak menyaksikan kemajuan Blood Ghost, mereka telah menonton pertunjukan yang bagus. Mereka menantikan penjelasan seperti apa yang akan diberikan oleh Blood Ghost kepada mereka. Di sisi lain, Lingkesi menggendong Sue Gui yang pingsan dan berkata kepada Kinlong, Tuan, para peringkat enam itu, itu adalah jaminan Sue Gui untuk kemajuannya. Jika dia tidak bisa mendapatkannya kembali, dia harus menderita bersama Sue Gui. Aku akan mendapatkannya kembali tanpa melewatkan satupun. Namun, sebelum itu, kamu dan Sue Gui harus pergi dan merenungkan tindakanmu. Cari tahu mengapa hal seperti ini terjadi hari ini. Kinlong berkata dengan lemah. Ketika Lingkesi mendengar ini, dia buru-buru menganggup dan memimpin Sue Gui ke arah Mansion. 3.992 Kerajaan Poseidon, Ibu Kota Sen Ekspresi pemilik penginapan itu berubah beberapa kali saat dia melihat ke sekitar 100 manusia kelas 6 di belakang Ningki. Dia tersenyum menyanjung pada Ningki sebelum berkata dengan canggung, Tuan, manusia kelas 6 ini. Sepertinya adalah tawanan Tuan Vampir, Anda. Jangan khawatir, saya akan mengurus para tawanan ini untuk saat ini. Sedangkan untuk Vampir Hantu, dia mungkin bisa membawa kembali manusia kelas 6 ini setelah dia memberi kita penjelasan atas kematian 300 anggota klan laut kelas 6. Ningki berkata dengan ringan. Pada saat itu, seorang pelayan bergegas mendekat dan membisikkan beberapa kata di telinga pemilik penginapan. Ekspresi pemilik penginapan tiba-tiba berubah saat dia berkata dengan antusias kepada Ningki, Tuan, silakan lewat sini. Segera, dia mengatur sebuah halaman kecil dengan sekitar 8 hingga 9 kamar. Meskipun itu tidak cukup bagi Chai King dan yang lainnya, di mata pemilik penginapan, Chai King dan yang lainnya hanyalah tawanan. Itu lebih dari cukup bagi selusin dari mereka untuk masuk ke dalam satu ruangan. Tuan, jika Anda memiliki permintaan lain, harap beritahu para pelayan. Pemilik penginapan itu mengucapkan beberapa patah kata dengan nada menyanjung sebelum pergi. Kalian sungguh beruntung. Ningki memandang Chai King dan yang lainnya sambil tersenyum tipis. Itu hanya kematian. Aku sudah lama tidak peduli padanya. Chai King tersenyum tipis. Sebentar lagi, kamu tidak akan lagi memikirkan kematian. Ningki tersenyum. Sebelum Chai King dan yang lainnya mengerti apa arti kalimat itu, mereka tiba-tiba merasakan penglihatan mereka menjadi hitam dan kehilangan kesadaran. Ningki menunduk dan melirik telapak tangannya. Sejak bentuk kehidupannya meningkat ke tingkat berikutnya, banyak tekniknya juga meningkat pesat. Sekarang, dia bisa menggunakan kerajaan Buddha dalam teknik telapak tangan untuk mengumpulkan lebih dari 100 prajurit alam surgawi tingkat 6, dan bahkan menyembunyikan Chai King dan yang lainnya di dalam selnya yang mirip kosmik. Bahkan jika dia menghadapi dewa tertinggi, pihak lain tidak akan tahu di mana Chai King dan yang lainnya berada. Tuan, apakah Anda akan keluar? Pelayan yang diatur oleh pemilik penginapan untuk melayani Ningki dengan cepat bertanya ketika dia melihat Ningki hendak meninggalkan penginapan. Matanya sedikit curiga saat dia melihat ke halaman. Aku akan keluar untuk membeli beberapa barang. Sedangkan untuk tawanan manusia itu, aku sudah membatasi mereka di dalam kamar. Mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah, tapi ingat, saat aku tidak ada, kamu, aku tidak boleh menerobos masuk. Jika kamu melanggar batasanku dan membiarkan tawanan manusia itu melarikan diri, aku tidak perlu melakukan apapun. Aku yakin kamu akan berakhir lebih buruk daripada hantu vampir. Ningki mencibir dan meninggalkan penginapan. Mendengar ini, ekspresi pelayan itu tiba-tiba membeku. Insiden dengan vampir telah menyebabkan kematian ratusan anggota suku laut peringkat 6. Jika bukan karena fakta bahwa vampir adalah seorang tingkat 6 tingkat lanjut dan memiliki pendukung di belakangnya, dia pasti sudah lama mati untuk menebus kejahatannya. Dia hanyalah seorang pelayan biasa. Jika kejahatan ini ditimpakan padanya, dia mungkin tidak dapat menebusnya bahkan jika dia mati 10 ribu kali. Berpikir ke sana, pelayan itu segera berdiri di pintu masuk dengan ekspresi serius. Dia memutuskan bahwa selama bukan Ningki, tidak ada yang diizinkan masuk. Kalau tidak, jika terjadi kesalahan, dialah yang harus menanggung kesalahannya. Setelah meninggalkan penginapan, Ningki tidak berlama-lama di Shen Du. Dia segera meninggalkan kota dan menuju daratan. Beberapa hari kemudian, Kinlong membawa vampir berwajah pucat dan makhluk ras laut lainnya yang auranya bahkan lebih kuat dari Kinlong ke pintu masuk penginapan. Para tamu, apakah kamu ingin menginap? Eh, Tuan Hantu Darah. Pemilik penginapan itu mengenali Sue Gui dan ekspresinya berubah. Dia sudah menebak tujuan kunjungan Sue Gui. Dia kemudian melihat Kinlong dan ras kelautan lainnya. Melihat Sue Gui berjalan di belakang mereka, dia segera mengetahui bahwa keduanya adalah eksistensi dengan status lebih tinggi daripada Sue Gui. Ekspresinya menjadi lebih penuh hormat. Beberapa hari yang lalu, apakah ada makhluk ras laut yang membawa tawanan manusia untuk tinggal di penginapanmu? Kinlong berkata dengan lemah. Tuan, itu benar. Pemilik penginapan dengan cepat mengangguk. Wajah Sue Gui menjadi semakin jelek ketika mendengar itu. Dia hampir mencapai alam hirarki tetapi alam itu dihancurkan oleh seseorang. Kemarahan di hatinya meningkat tak terkendali. Namun, lawannya terlalu kuat. Bahkan Kinlong bukan lawannya. Hampir mustahil baginya untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri. Sialan kau! Bukan saja kau merusak kemajuanku, tapi kau juga mempermalukanku. Aku, Hantu Darah, bersumpah akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sue Gui mengepalkan tangannya erat-erat saat dia tanpa sadar melihat anggota klan laut di samping Kinlong. Anggota klan laut ini tanpa ekspresi. Bahkan saat menghadapi Kinlong, dia tidak memiliki ekspresi yang bagus. Namun, Sue Gui tahu bahwa anggota klan laut ini memiliki sikap seperti itu karena statusnya di klan laut sangat menakutkan. Dia adalah salah satu pengawal pribadi Raja Laut. Mereka yang dipilih oleh Raja Laut sebagai pengawal pribadi semuanya adalah orang-orang luar biasa. Bahkan Blood Ghost, yang sangat memikirkan dirinya sendiri, tidak berpikir bahwa dia bisa menjadi pengawal pribadi Raja Laut di masa depan. Bawa aku padanya. Kinlong berkata dengan lemah. Ya, ya, silakan lewat sini. Pemilik penginapan mengangguk. Dia hanyalah makhluk balap laut kelas 4 biasa. Bahkan dia harus tunduk pada Blood Ghost, apalagi Kinlong dan Blood Ghost yang jelas memiliki status lebih tinggi dari Blood Ghost. Tidak lama kemudian, pemilik penginapan membawa Kinlong dan yang lainnya ke halaman kecil tempat Ningki menginap. Dia melihat seorang pelayan menjaga pintu dan segera berkata, pergi dan undang Tuan itu masuk. Katakan padanya bahwa ada tiga Tuan yang ingin menemuinya. Saya tidak bisa. Pelayan itu sedikit terkejut. Tuan telah pergi selama beberapa hari. Dia bahkan tidak ada di halaman. Apa? Dia pergi. Pemilik penginapan sedikit terkejut. Ekspresi Kinlong berubah dan dia hendak menerobos ke halaman. Melihat ini, pelayan itu buru-buru menghentikannya. Tidak, tidak, Tuhan memberitahuku sebelum dia pergi bahwa tawanan manusia itu telah dipenjara di halaman kecil dengan mantra pembatas. Jika aku secara tidak sengaja mematahkan mantra-nya dan melepaskan tawanan manusia, aku tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kamu berani menghentikanku. Mata Kinlong berkedip. Niat membunuh di matanya langsung membuat kaki pelayan itu lemas. Dia tidak bisa lagi menghentikan Kinlong. Melihat Kinlong dan yang lainnya menerobos masuk ke halaman, pelayan itu memasang wajah muram dan mengikuti pemilik penginapan ke halaman. Tawanan manusia tidak ada di sini. Tidak ada seorang pun di sini. Kinlong melihat sekeliling dan nadanya menjadi suram. Bagaimana mungkin? Tuan dengan jelas berkata, pelayan itu bergumam pada dirinya sendiri. Melihat Kinlong sedang menatapnya, dia segera menutup mulutnya dan menundukkan kepalanya. Saudara Kinlong, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Ekspresi blood ghost menjadi serius. Perlombaan laut dewa tertinggi tidak akan peduli dengan tawanan manusiamu. Menurutku dia pasti sudah menemukan tempat tinggal lain. Dia tidak ingin kita menemukannya secepat ini. Pada saat itu, pengawal Raja Laut yang diam saja berkata. Tidak. Selama dia masih di ibu kota ilahi, dia harus menyelesaikan ini bersamaku. Tidak ada alasan baginya untuk bersembunyi dariku. Dia mengganggu kemajuan Suegui dan menghilang tanpa jejak bersama para tawanan manusia. Kinlong berhenti sejenak, lalu ekspresinya berubah beberapa kali. Dia mengertakan gigi dan berkata, orang itu kemungkinan besar bukan dari ras laut. 3993. Bukan suku laut. Bagaimana mungkin? Pada awalnya, blood ghost merasa itu sangat tidak masuk akal, tetapi kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan wajah yang sangat penuh kebencian muncul di benaknya. Saudara Kinlong, apakah kamu membicarakan tentang dia? Suara hantu darah bergetar. Itu bukanlah rasa takut. Itu bukanlah rasa takut. Itu adalah kemarahan. Jika bukan karena Ningki, dia tidak akan berakhir dalam kondisi seperti ini. Lebih dari 300 anggota suku laut peringkat enam tewas. Bahkan blood ghost pun merasa tertekan dengan hal ini. Seorang manusia yang menyamar sebagai suku laut dan menjungkir balikan dunia. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi selama bertahun-tahun. Itu sebabnya orang pertama yang dia pikirkan adalah Ningki. Itu mungkin saja, tapi kemungkinan besar itu adalah orang yang lebih tua. Ekspresi Kinlong serius. Pemilik penginapan dan pelayannya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Mereka khawatir akan terlibat, jadi mereka hanya bisa berdiri di samping dengan kepala menunduk. Menurut informasi yang kami terima, kekuatan orang ini berada di antara tingkat menengah hingga tingkat lanjut ke enam. Bahkan Lingkesi dapat dengan mudah menekannya, apalagi kamu. Namun, kali ini, bahkan aku bukanlah tandingannya. Kekuatannya sebanding dengan dewa tertinggi kesengsaraan kedua. Apakah menurut Anda manusia itu mungkin mencapai tingkat ini dalam waktu sesingkat itu? Kinlong menganalisis. Mustahil. Hantu darah menggelengkan kepalanya. Jika suku manusia benar-benar memiliki metode budidaya yang bisa menyamar sebagai milik suku laut kita, maka ini bukan kabar baik bagi kita. Bagaimana dengan ini? Pergi dan cari tahu apakah orang ini telah meninggalkan ibu kota abadi. Pada saat yang sama, selidiki dia latar belakang dan lihat apakah ada kerabatnya yang mati di tangan manusia itu. Pada saat yang sama, gerakan pasukan di darat dan lihat apakah manusia tawanan yang dibawa pergi telah muncul kembali. Kata Kin Panjang. Sebenarnya, Kinlong tidak begitu yakin dengan tebakannya. Ya, saudara Kinlong. Blutgos menganggup dengan hormat, berbalik, dan pergi. Pada saat itu, Janisari Raja Laut di samping Kinlong berkata, Raja Laut telah menginstruksikan kita untuk tidak memiliki konflik apapun dengan tiga kerajaan suci di darat untuk saat ini. Mengapa? Kinlong mengerutkan kening. Manusia-manusia itu adalah parasit di dunia ini. Bukankah tujuan suku laut adalah untuk memusnahkan mereka? Raja Laut hanya berkata bahwa dunia telah berubah dan kita perlu bekerja sama dengan manusia. Kata Janisari Raja Laut. Dunia telah berubah. Kinlong merenung sejenak. Dia sebenarnya sudah mendengar hal ini sejak lama. Ayahnya juga merupakan sosok yang berwibawa di faksi Raja Laut. Dia pernah mendengar ayahnya mendiskusikan masalah ini dengan beberapa pamannya, namun ayahnya segera mengusirnya ketika dia mengetahui bahwa dia sedang menguping. Apa maksudmu? Kata Kinlong dengan sungguh-sungguh. Janisari Raja Laut menatap dingin ke arah pemilik penginapan dan pelayannya. Mereka berdua segera berkata dengan suara rendah, kami permisi dulu. Silahkan lanjutkan mobrol. Setelah mereka pergi, Janisari Raja Laut kemudian berkata kepada Kinlong, aku juga tidak tahu banyak. Kamu harusnya tahu bahwa selain dunia ini, masih banyak dunia lain yang serupa dengan dunia kita, bukan? Aku tahu. Bukankah iblis-iblis itu datang dari dunia luar? Kin panjang mengangguk. Dia juga pernah mendengar tentang iblis, tetapi mereka biasanya tidak muncul di antara suku laut. Oleh karena itu, suku laut tidak memiliki kesan yang mendalam terhadap mereka. Terlepas dari dunia tempat tinggal iblis-iblis ini, ada banyak dunia lain yang mirip dengan alam ini. Raja Laut ingin bersekutu dengan tiga kerajaan dewa karena dunia yang tidak kita pahami ini mungkin berbahaya. Itu sebabnya, untuk saat ini, kita tidak boleh membuat terlalu banyak masalah dengan manusia. Janisari Raja Laut menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Kinlong mengikutinya dengan pandangan bijaksana. Sue Gui mengerahkan semua sumber daya yang dia bisa dan akhirnya menemukan identitas suku laut yang telah diubah oleh Ningqi hanya dalam tiga hari. Saudara Kinlong, informasinya ada di sini. Tak satu pun dari tiga ratus anggota suku laut kelas enam yang meninggal berasal dari klan yang sama dengannya. Sue Gui menekan amarah di hatinya dan berkata dengan suara rendah. Seperti yang diharapkan, targetnya kali ini adalah kelompok tawanan manusia. Mata Kinlong menjadi dingin. Aku tidak menyangka manusia memiliki cara misterius seperti itu. Bahkan aku tidak bisa melihat identitas aslinya. Saudara Kinlong, aku tidak bisa membiarkan ini berbaring saja. Sue Gui berkata dengan suara rendah. Dia bisa dengan mudah maju ke alam dewa tertinggi dan statusnya akan sangat berbeda dari sekarang. Dia tidak perlu terlalu berhati-hati bahkan jika dia harus menghadapi Kinlong. Namun, semua ini dirusak oleh seseorang. Kamu harus menerimanya meskipun kamu tidak bisa. Kinlong mencibir. Aku mendapat banyak tekanan karena kamu. Karena kamu gagal maju kali ini, kamu harus memberiku penjelasan atas kematian 300 anggota suku laut. Tidak peduli apa, kamu harus menenangkan kemarahan mereka. Mengenai masalah ini, saya akan menanganinya di masa depan. Ekspresi Sue Gui tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meredakan kemarahan mereka. Berapa banyak yang harus dia bayar untuk meredakan kemarahan mereka? Saudara Kinlong, saya mengerti. Sue Gui berkata dengan suara rendah. Kinlong melihat keputusasaan Sue Gui dan berkata, Jangan khawatir, setidaknya kamu tidak perlu membayar dengan nyawamu. Kepergian Ningki dari Kerajaan Dewa Laut sangat lancar. Itu tidak memalukan seperti terakhir kali dia dikejar oleh sekelompok anggota suku laut kelas 6. Alasannya sederhana. Tidak peduli seberapa kuat Kerajaan Dewa Laut, mereka tidak akan bisa mengirim tim ahli hierark untuk membunuhnya. Terlebih lagi, Kerajaan Dewa Laut tidak akan bisa bereaksi dalam waktu sesingkat itu. Kota Den Haq. Di Pelabuhan. Gara-gara kejadian terakhir kali, jumlah suku laut di Kota Den Haq berkurang banyak. Bahkan prajurit alam dewa manusia lebih sedikit dari biasanya. Suku-suku laut takut akan pembalasan umat manusia, namun umat manusia kecewa dengan sikap penguasa kota-kota Den Haq. Meskipun semua orang tahu bahwa penguasa kota Den Haq memiliki garis keturunan ras laut, mereka mengira bahwa penguasa kota akan lebih bias terhadap ras manusia di masa lalu. Namun, setelah kejadian sebelumnya, mereka telah melihat sikap penguasa kota. Saya menyarankan agar sekte-sekte itu tidak lagi datang ke kota Den Haq. Tidak banyak barang yang bisa dibeli di sini. Tidak disangka tempat ini dulunya sangat makmur. Sayang sekali. 7 hingga 8 penggarap alam kelahiran kembali dari dunia Shen Luo berdiri di Pelabuhan. Penampilannya tidak terlalu bagus. Mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk mencapai tempat ini. Akhirnya mereka menyadari bahwa jumlah anggota suku laut yang mendirikan warung semakin berkurang. Sekilas, hanya ada beberapa lusin anggota suku laut. Ayo pergi! Kerumunan itu menggelengkan kepala dan bersiap untuk pergi. Saat mereka hendak berbalik dan pergi, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari laut dan mendarat dengan kokoh di tanah. Ketika para sifok di Pelabuhan melihat ini, mereka tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Namun, ketika mereka melihat sosok yang dipenuhi aura sifok terus-menerus mengubah penampilannya, mereka tercengang saat melihat sifok di depan mereka benar-benar berubah menjadi manusia hidup. 3994 Itu dia, orang yang membunuh ratusan anggota klan laut kelas 6. Seru seorang prajurit alam surgawi. Dia kebetulan berada di sana terakhir kali, jadi dia langsung mengenali Ningki. Sisanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka ketika mendengar itu. Akankah mereka menarik ratusan anggota klan laut kelas 6 lagi kali ini? Seorang ajudan terpercaya dari penguasa kota dan hak diam-diam telah pergi untuk melaporkan berita tersebut. Wajah anggota klan laut di pelabuhan menjadi gelap ketika mereka melihat Ningki berubah dari anggota klan laut menjadi manusia. Pena Tuawu Beberapa kultifator negara kelahiran kembali dari dunia Shen Luo tercengang. Kenapa kalian ada di sini? Ningki mengangkat pandangannya, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun beberapa kultifator di depannya hanya berada di tingkat kelahiran kembali dan tidak banyak berinteraksi dengannya di Sekte Gajah Bulan, Ningki memiliki ingatan yang baik. Dia tidak akan melupakan siapapun yang dia temui sekalipun. Orang-orang ini semuanya adalah kultifator negara kelahiran kembali dari Sekte Gajah Bulan. Itu benar-benar Pena Tuawu. Kelompok penggarap negara kelahiran kembali tidak percaya. Mereka mendatangi Ningki dengan penuh semangat dan membungkuk hormat. Kabar tentang lokasi pemakaman tersebut sudah lama tersebar. Pena Tuawu dari Sekte Gajah Bulan telah memperoleh warisan sebenarnya dari Sekte Abadi Suanyuan dan dicurigai sebagai kultifator langkah ke-7. Berita ini seperti bom yang dijatuhkan ke dalam air. Semua kekuatan besar di dunia Shen Luo mengirim orang untuk memverifikasi keaslian berita tersebut. Para penggarap Sekte Gajah Bulan sangat yakin dengan keaslian berita tersebut. Itu karena setelah 13 Sekte meninggalkan lokasi pemakaman, Sekte lainnya telah mengirimkan segala jenis sumber daya budidaya. Ini cukup untuk membuktikan keaslian berita tersebut. Awalnya, beberapa orang tidak mempercayainya. Namun, ketika mereka mendengar bahwa Master Sekte dari Sekte Kekosongan sejati disambar sampai mati oleh kesengsaraan petir yang dipanggil oleh Ningki di lokasi pemakaman, mereka menjadi yakin. Kapan kalian memasuki alam surgawi penciptaan? Ningki tersenyum. Pena Tuawu, kami baru saja memasuki alam surgawi penciptaan. Kali ini, ratusan orang dari Sekte Gajah Bulan kami memiliki kesempatan untuk memasuki alam surgawi penciptaan. Orang yang berbicara adalah seorang kultifator perempuan. Tingkat kultifasinya mungkin yang tertinggi di antara mereka. Dia sangat dekat dengan langkah kelima. Hansiu sangat bersemangat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melihat Ningki, eksistensi legendaris dari Sekte Gajah Bulan, di alam surgawi penciptaan. Langkah ke-7. Biasanya, bahkan seorang kaisar agung pun tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapi kultifator langkah ke-7. Dia baru berada di puncak langkah ke-4, tetapi dia dapat berinteraksi dengan kultifator langkah ke-7 dalam jarak yang begitu dekat. Hansiu samar-samar merasa belenggu alam kultifasinya sepertinya telah kendor karena dia dekat dengan Ningki. 100 orang. Menurut yang saya tahu, Sekte Gajah Bulan tidak mampu mendukung begitu banyak orang memasuki domain ilahi penciptaan, bukan? Ekspresi Ningki aneh. Hansiu buru-buru berkata, Elder Wu, sejak insiden reruntuhan pemakaman tulang, Sekte ilahi lainnya telah memerintahkan orang-orang untuk mengirimkan banyak sumber daya budidaya. Selain itu, gereja kekosongan sejati telah runtuh. Kaisar Agung yang masih hidup telah semuanya menghilang dalam semalam. Master Sekte dan tetua lainnya telah mengambil alih gereja kekosongan sejati. Itu sebabnya kami dapat mengirim begitu banyak murid ke dalam wilayah keberuntungan ilahi. Ningki mengangguk sedikit, sedikit senyuman muncul di matanya. Sekte ilahi lainnya jelas takut dia akan menyelesaikan masalah nanti, jadi mereka dengan sengaja mencoba mengjilat Sekte Gajah Bulan setelah meninggalkan reruntuhan pemakaman tulang. Kali ini, Sekte Gajah Bulan telah mengirimkan lebih dari 100 murid ke dalam domain ilahi penciptaan. Mereka mungkin sangat terpengaruh oleh kata-kata pria berotot berbaju besi emas. Jika ada suatu hari ketika banyak sekali dunia bergabung bersama, pemimpin nominal dari banyak sekali dunia, Divine Luo, jelas tidak akan menandingi domain ilahi penciptaan. Dalam hal ini, sebelum bencana besar tiba, mereka hanya dapat membuat lebih banyak pengaturan di domain ilahi penciptaan. Di mana sisanya? Apakah mereka juga ada di kota Den Haq? Ningki tersenyum. Melapor ke Penatua Wu, kami sudah berpisah. Kata Han Siu. Siapa namamu? Murid Han Siu. Karena kita sudah bertemu di wilayah ilahi penciptaan, itu artinya kita sudah ditakdirkan. Ini adalah beberapa buah kilin, materi spiritual sage yang mendalam. Aku akan memberikannya padamu. Ningki tersenyum dan melemparkan cincin interspatial ke Han Siu. Han Siu memindainya dengan persepsi ilahi dan langsung bersemangat. Meskipun yang lain tidak yakin materi spiritual sage mendalam apa yang ada di dalamnya, mereka mendengar kata buah kilin dengan jelas. Terima kasih, Penatua Wu. Semua orang buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuh. Han Siu tiba-tiba menyadari bahwa Ningki, yang berada di langkah ketujuh, sebenarnya bisa datang ke domain ilahi penciptaan. Berapa banyak sumber daya budidaya yang telah ia konsumsi. Bahkan Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan belum pernah menginjakan kaki di tempat ini sebelumnya. Ini karena Kaisar Agung dari berbagai sekte ilahi pernah bereksperimen dan akhirnya menemukan bahwa mereka tidak dapat mengirim Kaisar Agung ke dalam domain ilahi penciptaan bahkan setelah menggunakan kekuatan seluruh sekte. Sejak itu, tidak ada sekte yang mencoba tindakan serupa. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat melintasi langit dan muncul di depan Ningki dalam sekejap mata. Salam, Tuan Kota! Rajurit domain ilahi klan manusia di pelabuhan menangkupkan tangan dan membungkuh ketika mereka melihat sosok ini. Penguasa Kota dan Hak memasang ekspresi muram saat dia memandang Ningki dengan dingin. Beraninya kamu datang ke sini? Aku bertanya-tanya siapa orang itu? Ternyata kamu, si pengkhianat. Ningki memandang Penguasa Kota dan Hak dengan senyum tipis. Aura di tubuh Tuan Kota menjadi lebih kuat. Jelas sekali bahwa tingkat kultifasinya telah meningkat pesat selama periode ini. Namun, di mata Ningki, Penguasa Kota dan Hak tidak berbeda dengan semut. Dia bisa dengan mudah membunuhnya dengan jentikan jarinya. Saya dapat mencoba. Memikirkan hal ini, Ningki tidak bisa menahan tawa. Ketika manusia di sekitarnya mendengar Ningki menyebut Penguasa Kota dan Hak sebagai pengkhianat, ekspresi mereka berubah menjadi aneh. Ketika mereka melihat Ningki tiba-tiba tertawa, ekspresi mereka menjadi lebih aneh. Ini jelas merupakan sebuah provokasi. Terakhir kali, Hantu Raksasa Ilahi muncul dan menyelamatkanmu. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dariku kali ini? Kota dan Hak saya seharusnya berkembang, tetapi karena Anda, kota ini menjadi sangat terpencil. Apakah Anda ingin memberi saya penjelasan? Penguasa Kota dan Hak berkata dengan dingin. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Ningki tertawa. Mata Tuan Kota menjadi gelap. Ikutlah denganku ke Ras Laut dan minta maaf. Kebencian antara klan manusia dan Ras Laut akan hilang dengan sendirinya. Lelucon yang luar biasa. Kebencian antara klan manusia dan Ras Laut sudah berlangsung lama. Apa hubungannya dengan saya? Seperti yang diharapkan dari darah campuran dengan darah Ras Laut yang mengalir melalui pembuluh darahmu. Tujuanmu di klan manusia mungkin untuk memberitahu Ras Laut, bukan? Ningki tertawa. Begitu dia mengatakan ini, aura Tuan Kota tiba-tiba melonjak, dan dia perlahan berjalan menuju Ningki. Ningki berdiri di sana tanpa bergerak, sementara Hansiu dan yang lainnya dengan cepat bersembunyi di belakangnya. Mereka memandang penguasa Kota dan Hak dengan ekspresi yang sedikit aneh. Seorang kultifator tahap ke-6 saja yang berani mengambil tindakan melawan kultifator langkah ke-7. Apakah dia lelah hidup? Jika kamu mendekat, aku tidak akan sopan lagi. Ningki tertawa. Mulut penguasa Kota dan Hak meringkuk, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Dia mendekati Ningki selangkah demi selangkah seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. 3.995 Senior itu benar-benar membuat marah Tuan Kota kali ini. Semakin banyak orang tiba di pelabuhan. Melihat penguasa Kota dan Hak berjalan perlahan menuju Ningki dengan aura menakutkan, semua orang menyimpulkan bahwa Ningki tidak akan bisa menang kali ini. Penguasa Kota dan Hak tanpa ekspresi saat dia berjalan menuju Ningki. Selama proses ini, jejak kedengkian yang tidak terdeteksi muncul di kedalaman matanya. Dia ingin membuat pihak lain berjalan selangkah demi selangkah ke dalam jurang ketakutan. Hanya dengan melakukan hal itu dia bisa menyelesaikan kebencian di hatinya. Langkah kaki Tuan Kota semakin lambat. Di mata semua orang, setiap langkah yang diambilnya, aura di tubuhnya menjadi lebih tirani. Sebaliknya, Ningki, yang tidak memperlihatkan aura sama sekali, tampak seperti semut yang menghadapi raksasa perkasa. Jarak antara keduanya kurang dari tiga langkah. Satu langkah. Dua langkah. Tiga langkah. Penguasa Kota dan Hak berdiri di depan Ningki dengan senyuman di wajahnya. Saat dia hendak berbicara, Ningki mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh bahunya. Berlutut. Ningki tersenyum. Berdebar. Penguasa Kota dan Hak Kelas 6 tingkat lanjut tanpa sadar berlutut di tanah setelah jari Ningki menyentuh bahunya. Pelabuhan yang awalnya berisik langsung menjadi sangat sunyi. Para prajurit alam dewa yang bergegas dari istana Tuan Kota semuanya berdiri dalam kehampaan, tercengang. Wajah mereka menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Apa yang sedang terjadi? Apakah mata mereka sedang mempermainkan mereka? Beberapa orang mengucek mata dan akhirnya memastikan bahwa apa yang mereka lihat benar-benar terjadi di depan mereka. Tuan Kota mereka benar-benar berlutut di depan seseorang. Kekuatan macam apa ini? Wajah penguasa Kota dan Hak tiba-tiba menjadi pucat pasi. Dia hanya merasakan ada aura menakutkan yang tidak bisa dia hentikan, seperti gunung, menekan tubuhnya. Pada saat ini, kultivasi yang telah dia kembangkan dengan susah payah selama bertahun-tahun sama sekali tidak berguna. Menghadapi aura menakutkan ini, budidayanya seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta. Hampir seketika, ia dihancurkan, dihilangkan, ditindas, dan dipenjarakan. Mustahil. Benar-benar mustahil. Penguasa Kota dan Hak mengangkat kepalanya dan menatap Ningki, yang sedang menatapnya dengan ekspresi terkejut. Pada saat ini, dia melihat sedikit ejekan dan penghinaan di mata Ningki. Hansiu dan yang lainnya memandang penguasa kota dan Hak dengan perasaan senang hati. Hanya peringkat enam atas yang berani melawan kultivator langkah ketujuh. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Mereka sedikit bersemangat. Kemunculan Ningki di domain Dewa Penciptaan berarti bahwa para penggarap dunia Senluo memiliki pendukung tingkat hirarki di domain Dewa Penciptaan. Tidak peduli betapa bodohnya seorang kultivator, mereka tahu apa artinya ini. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kalau kamu mendekatiku lagi, aku tidak akan sopan lagi. Tidak bisakah kamu berbicara baik-baik? Kenapa kamu harus berlutut di depanku? Bukankah kamu pikir kamu hina? Ningki terkekeh. Rendah. Warna kulit penguasa kota dan Hak berganti-ganti antara hijau dan putih. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Dari sudut matanya, dia sudah bisa melihat semakin banyak prajurit alam para dewa berkumpul di dekatnya. Bahkan banyak bawahannya dari istana tuan kota telah muncul. Saat ini, orang-orang tersebut hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia berlutut di depan keberadaan yang pernah dia anggap sebagai semut. Penghinaan di hatinya menghancurkan kondisi mental tuan kota, dan dia memuntahkan setegup darah. Namun, setegup darah itu tidak sampai ke kaki Ningki. Saat keluar, itu dipantulkan oleh suatu kekuatan dan disemprotkan langsung ke wajahnya sendiri. Penampilan ini bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Kamu hampir mengotori celanaku. Aku tidak menyangka penguasa kota dan hak yang bermartabat begitu ceroboh. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Penguasa kota dan hak sangat marah hingga dia hampir pingsan. Baiklah, kamu boleh berlutut di sini dulu. Masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Kalau aku sudah selesai, aku akan mengurusmu. Ningki tersenyum. Setelah itu, dia meminta Hansiu dan yang lainnya mundur jauh, membersihkan ruang kosong. Suku manusia dan laut yang hadir melihat Ningki mengangkat tangannya, dan sosok segera terbang keluar dari telapak tangannya. Hanya dalam waktu beberapa saat, ruang kosong itu dipenuhi oleh prajurit Rilem Dewa Kelas 6 yang kebingungan. Kami, Cai King membuka matanya dan melihat pemandangan di sekitarnya dengan tidak percaya. Kota Den Haq, ini adalah kota Den Haq. Kami telah meninggalkan Kerajaan Dewa Laut. Seorang prajurit Alam Dewa Kelas 6 yang ditangkap oleh Sue Gui bertahun-tahun yang lalu tiba-tiba melihat sekeliling dengan penuh semangat dengan mata merah. Ini benar-benar kota Den Haq. Apa yang terjadi? Kenapa kita tiba-tiba kembali ke kota Den Haq? Mungkinkah yang mulia menyelamatkan kita? Penonton semakin heboh. Manusia di pelabuhan sudah kaget. Mereka sudah menduga bahwa Cai King dan yang lainnya adalah prajurit Alam Dewa Kelas 6 yang ditangkap oleh Sue Gui beberapa waktu lalu. Namun, mengapa prajurit Rilem Dewa Kelas 6 ini terbang keluar dari telapak tangan Ningki? Mungkinkah Ningki menyamar sebagai suku laut dan pergi ke Kerajaan Dewa Laut untuk menyelamatkan prajurit Alam Dewa Kelas 6 ini? Apa yang mereka tidak percaya adalah bahwa Ningki benar-benar berhasil. Bahkan prajurit Rilem Dewa Kelas 3 atau 4 bisa membayangkan betapa sulitnya membawa lebih dari 100 prajurit Rilem Dewa Kelas 6 keluar dari Kerajaan Dewa Laut. Bagaimana ini mungkin? Penguasa kota dan hak bingung. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ningki benar-benar bisa menyelamatkan prajurit Rilem Dewa Kelas 6 itu. Darah suku laut mengalir di nadinya. Pemahamannya tentang ibu kota Kerajaan Dewa Laut bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ada 108 jenderal yang menjaga ketertiban di atas ibu kota ilahi sepanjang hari. Masing-masing dari mereka sebanding dengan ahli yang mulia. Mustahil menyelamatkan orang-orang dari ibu kota Kerajaan Dewa Laut dalam keadaan seperti itu. Sekelompok prajurit Rilem Dewa Kelas 6 yang bersemangat segera menyadari bahwa suasana di depan mereka sedikit aneh. Banyak dari mereka yang mengenali penguasa kota dan hak. Ketika mereka melihat penguasa kota berlutut di depan Ningki, wajah mereka berubah. Saudara Wu. Cendikiawan tak berguna tersentak ketika dia melihat Ningki. Wajah Caiking dan yang lainnya juga menjadi aneh. Manakah dari prajurit Rilem Dewa Kelas 6 berikut yang tidak mengenal Ningki? Dia adalah satu-satunya manusia yang melarikan diri dari Kerajaan Dewa Laut. Kita bertemu lagi. Ningki tersenyum pada cendikiawan tak berguna dan yang lainnya. Wajah semua orang aneh. Melihat tuan kota berlutut di depan Ningki, mereka tiba-tiba mendapat tebakan yang sulit dipercaya. Saudara Wu, tahukah kamu mengapa kita ada di sini? Caiking menangkupkan tangannya dan bertanya dengan ekspresi serius. Ya, kita ingat ada suku laut yang sangat menakutkan yang menghentikan kemajuan Suegui. Kemudian, dia membawa kami ke sebuah penginapan. Setelah itu, kita tidak tahu apa-apa lagi. Mungkinkah suku laut melepaskan kita? Suku laut yang kamu bicarakan kelihatannya seperti ini, kan? Ningki tersenyum. Sosoknya berubah dan kemudian kembali ke penampilan aslinya. Meskipun itu hanya sekejap, semua orang adalah prajurit rilem dewa kelas 6. Mereka melihatnya dengan jelas. Pakar perlombaan laut itu sebenarnya adalah Saudara Wu. Caiking menarik napas dingin. Pada saat ini, semua orang sepertinya memahami sesuatu. 3.996. Klan laut di pelabuhan akhirnya sadar kembali dan menatap Ningki dengan kaget. Pihak lain telah berubah menjadi klan laut dan menyelinap ke ibu kota ilahi kerajaan Neptunus untuk menyelamatkan lebih dari 100 manusia peringkat 6. Bukankah itu berarti 300 anggota klan laut peringkat 6 telah mati sia-sia? Wajah ras laut berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Ketika penguasa kota dan hak melihat pemandangan Ningki berubah menjadi anggota ras laut, matanya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara Wu, tidak, Senior Wu, apakah kamu sudah menjadi dewa tertinggi? Sarjana tak berguna memandang Ningki dengan tidak percaya dan bertanya dengan hati-hati. Ningki tidak perlu menjawab pertanyaan itu karena mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri di Divine Capital Gladiator Arena hari itu. Mengajukan pertanyaan itu hanyalah cara bagi cendikiawan tak berguna untuk mengungkapkan keterkejutannya. Belum lama ini, mereka berdua adalah pejuang alam ilahi peringkat 6. Saat itu, Ningki juga bukan tandingan Suegui. Hanya beberapa saat sejak mereka terakhir bertemu, tapi Ningki tidak hanya menjatuhkan Suegui dengan tendangannya tetapi juga mengirim pendukung Suegui, Kinlong, terbang dengan pukulan. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bisa dibilang begitu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah menerima penegasan Ningki, manusia peringkat 6 yang hadir buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Mata mereka dipenuhi rasa kagum dan syukur. Terima kasih, Senior Wu, karena telah menyelamatkan hidup kami. Ekspresi Chai King gelisah. Kami telah ditangkap oleh klan laut begitu lama, namun tidak ada yang mulia yang datang untuk menyelamatkan kami. Hanya Senior Wu yang mengabaikan keselamatannya sendiri dan pergi jauh ke dalam kam musuh untuk menyelamatkan kami. Mulai hari ini dan seterusnya, hidupku menjadi milik Senior Wu. Jika Senior Wu menginginkannya kembali, Chai King tidak akan ragu. Kamu melebih-lebihkan. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saudara Chai benar, saya telah ditangkap oleh klan laut selama bertahun-tahun dan tidak ada dewa tertinggi yang datang menyelamatkan saya. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Senior Wu. Seorang anggota klan laut tingkat lanjut enam membungkuk. Kata-katanya dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap dewa tertinggi ras manusia, tapi itu lebih merupakan rasa terima kasih kepada Ningki. Selama bertahun-tahun, mereka dipermalukan di klan laut dan bahkan digunakan sebagai persembahan korban untuk membantu roh darah maju ke alam dewa tertinggi. Jika Ningki tidak muncul entah dari mana dan menyelamatkan mereka dari kerajaan dewa laut, mereka akan mati dengan rasa malu. Urusan keilahian bukanlah sesuatu yang bisa kamu ganggu. Tiba-tiba, suara gemuruh meledak di telinga semua orang. Setelah itu, Aura mengerikan menyapu mereka dari jauh. Tanpa mereka sadari, lebih dari selusin sosok sudah berdiri di langit di atas mereka. Orang yang memimpin memancarkan Aura yang jauh melampaui Peak Advance Rang 6. Ada lebih dari sepuluh orang di belakang orang ini, dan basis kultivasi mereka sama menakutkannya. Tak satu pun dari mereka berada di bawah tahap ke-6 lanjutan. Pasir Hisap Hierarki. Penguasa Kota Denhaq mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya. Pendukungnya telah tiba. Pemimpinnya adalah salah satu dari delapan dewa tertinggi Kerajaan Bintang Ilahi, Penguasa Prefektur Pasir Hisap, Dewa Pasir Hisap Tertinggi. Iya. Hierarku Iksan mengangguk sedikit ke arah penguasa Kota Denhaq. Pandangannya kemudian tertuju pada prajurit alam dewa kelas 6 tingkat lanjut yang telah menyatakan ketidakpuasannya terhadap Hierarku Iksan. Menurutmu karena kamu ditangkap oleh Sirace dan tidak ada yang pergi untuk menyelamatkanmu, kami salah. Hierarku Iksan berkata dengan tenang. Setelah Hierarku Iksan berbicara, aura menakutkan menyapu prajurit rilem dewa kelas 6 tingkat lanjut. Jejak kebencian melintas di mata prajurit rilem dewa kelas 6 tingkat lanjut ketika dia melihat itu. Dia segera melepaskan basis kultivasi penuhnya dan menarik auranya ke puncaknya, siap melawan. Cai Qing dan yang lainnya terkejut saat melihat itu. Itu terlalu berani. Meskipun mereka juga tidak puas dengan delapan dewa tertinggi kerajaan bintang ilahi, mereka tidak berani menunjukkannya dengan jelas. Hasil dari prajurit alam dewa kelas 6 tingkat lanjut melawan dewa tertinggi sudah diputuskan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa prajurit alam dewa kelas 6 tingkat lanjut yang baru saja melarikan diri dari cengkeraman ras laut akan terluka oleh pasir hisap Hierarku, Ningki mengambil langkah kecil ke depan dan berdiri tepat di depan prajurit alam dewa kelas 6 tingkat lanjut. Dia memandang Hierarku Iksan dari jauh. Aura Hierarku Iksan tidak berhenti dan langsung menyerang Ningki. Namun, auranya segera menghilang dan menghilang tanpa jejak saat menyentuh Ningki. Terima kasih, Senior Wu. Prajurit alam dewa kelas 6 tingkat lanjut sekali lagi membungkuk dan berterima kasih kepada Wu Yu. Pada saat yang sama, dia memandang Hierarku Iksan tanpa rasa takut. Setelah tinggal di Sirace selama bertahun-tahun, penghinaan macam apa yang tidak dia derita. Ukulan besar macam apa yang belum dia lihat. 108 jenderal berkeliaran di langit sepanjang hari. Dia bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Kali ini, dia berhasil melarikan diri dari Sirace. Sekalipun dia mati di darat, dia tidak peduli. Tentu saja, dia tidak perlu takut lagi dengan Hierarku Iksan. Ini, selusin prajurit alam dewa kelas 6 tingkat lanjut di belakang Hierarku Iksan saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Tatapan mereka langsung tertuju pada Ningki. Hierarku Iksan sepertinya hanya memperhatikan Ningki pada saat itu. Dia tersenyum tipis dan berkata, kamu pasti Wuyin. Langsung saja ke pokok permasalahan. Bukankah aku diinginkan berada di pihakmu? Apakah saya perlu memberitahu anda siapa saya? Ningki tersenyum tipis. Hierarku Iksan tidak marah ketika mendengar itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kamu membunuh seorang penguasa kota di bawah komandoku. Wajar jika aku memasukkanmu ke dalam daftar orang yang dicari. Namun, karena kamu sudah memiliki kekuatan dewa tertinggi, aku secara alami dapat mencabut daftar orang yang dicari itu. Saya ingin tahu apakah yang mulia tertarik untuk mengadakan pertemuan kecil dengan Kuiksan Mansion saya. Ini sudah berakhir. Mata tuan kota berkilat putus asa. Dia tidak menyangka hierarku Iksan ingin merekrutnya. Jika dia berhasil, bagaimana mungkin seorang prajurit alam dewa kelas 6 tingkat lanjut bisa dibandingkan dengan dewa tertinggi. Aku tidak tertarik. Manusia dewa kelas 6 ini baru saja melarikan diri dari ras laut. Kamu tidak boleh mengambil tindakan terhadap mereka. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Penguasa kota Den Haq, yang awalnya putus asa, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Berdasarkan pemahamannya tentang pasir hisap keilahian tertinggi, penolakan Ningki terhadap pasir hisap keilahian tertinggi hari ini sama saja dengan berdiri di sisi yang berlawanan. Pasir hisap keilahian tertinggi tidak lagi mencoba merekrutnya. Jadi, kamu akan menjadikanku musuh karena mereka. Hierarku Iksan tersenyum tipis. Tidak ada satu pun dari delapan dewa tertinggi kerajaan ilahi bintang surgawi yang membelaku. Apa kau tidak tahu alasannya? Kamu salah. Aku pergi ke perlombaan laut karena Hierark Giant Ghost membantu. Ningki tersenyum. Hantu Raksasa Hierarki. Mata Cai King dan yang lainnya berbinar. Mereka adalah pejuang alam dewa di bawah kekuasaan Hierark Giant Ghost. Hantu Raksasa, orang itu, Hierarku Iksan bergumam pada dirinya sendiri selama beberapa saat, lalu mengganti topik pembicaraan. Karena kamu sudah menyelamatkan mereka, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Mereka bisa ikut denganku. Dan penguasa kota Den Haq, dia adalah bawahanku. Tidak peduli kesalahan apa yang dia lakukan, aku akan mengajarinya secara pribadi. Kamu tidak-tidak perlu melakukannya untukku. Ekspresi Cai King dan yang lainnya berubah. Hierarku Iksan ingin membawanya pergi. Memikirkan kembali sikap Hierarku Iksan terhadap mereka, mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka jika mereka pergi bersamanya. Mereka semua menoleh untuk melihat Ningki. 3997. Hierarku Iksan, aku tidak bisa memutuskan apakah mereka ingin pergi bersamamu atau tidak. Ningki menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berhenti sejenak, tapi saya bisa membuat keputusan untuk penguasa kota Den Haq. Dia tidak bisa pergi. Ekspresi penguasa kota Den Haq berubah. Dia tahu bahwa Ningki akan membunuh mereka semua. Tapi dia tidak terlalu khawatir. Bahkan jika Ningki menjadi Hierark, dia tidak bisa dibandingkan dengan Hierarku Iksan. Ini adalah seorang Hierarku yang telah menjadi Hierarku selama bertahun-tahun. Di antara delapan Hierarku, dia bahkan lebih berpengalaman daripada Hierarku Giant Ghost. Aku mengatakannya. Ekspresi Hierarku Iksan berubah dingin. Dia memandang Ningki. Mereka ingin ikut denganku. Penguasa kota Den Haq juga ingin ikut denganku. Tidak bisakah kamu memahami kata-kata sederhana seperti itu? Suasana sekitar seakan tersapu hembusan angin dingin dan seketika membeku. Mata semua orang menunjukkan sedikit ketakutan. Dilihat dari situasinya, pertarungan antar dewa tertinggi kemungkinan besar akan segera terjadi. Pertarungan antar hirarki dapat dengan mudah menjungkir balikan gunung dan lautan. Seluruh kota Den Haq akan menjadi kehampaan. Beberapa orang diam-diam sudah mundur. Mereka bersiap meninggalkan setidaknya 2.500 km dari tempat ini. Hanya dengan begitu mereka akan aman. Pasir hisap, kamu sangat perkasa. Apakah kamu berencana membuat masalah di prefektur sungai terlupakanku? Sesosok tiba-tiba muncul di antara Ningki dan Hierarku Iksan. Cai King dan yang lainnya sangat terkejut saat melihat ini. Hantu raksasa hirarki. Bos sebenarnya dari prefektur sungai terlupakan. Meskipun penguasa kota Situt City adalah ajudan terpercaya dari Divinity Kuiksan, penguasa kota sebelumnya adalah bawahan dari Divinity Giant Ghost. Oleh karena itu, kota gigi laut masih berada di bawah yurisdiksi hantu raksasa keilahian. Kami memberikan penghormatan kepada Hierarku Giant Ghost. Semua orang membungkuk serempak. Hilangkan formalitasnya. Hierarku Giant Ghost tersenyum. Lalu ekspresinya berubah dingin. Dia melirik Hierarku Iksan dan tersenyum lagi. Saudara Wu, saya tidak menyangka Anda akan menyelesaikan tugas sesulit ini. Anda membawa manusia tingkat 6 ini keluar dari Kerajaan Sagot. Saya sangat menghormati Anda. Kau menyanjungku, Hierarku Giant Ghost. Ningki tersenyum. Tapi itu tidak berlebihan. Pahala dihargai. Ini adalah aturan Kerajaan Dewa Bintang Surgawi kita. Meskipun Raja Ilahi tidak peduli dengan urusan nasional, kita tetap harus mematuhi aturannya. Kata hantu raksasa Ilahi sambil tersenyum. Setelah berhenti sejenak, dia melihat ke arah Pasir Hisap Hierarku dan berkata, Pasir Hisap, Saudara Wu menyelamatkan mereka dari negara Dewa Laut. Apakah kamu masih berencana menyerang pahlawan seperti Saudara Wu? Kamu salah paham? Aku hanya ingin membawa orang-orangku pergi. Hierarku Iksan memandang hantu raksasa itu dengan acuh tak acuh. Jika itu hanya Ningki, dia tidak perlu takut. Namun, kekuatan hantu raksasa itu hanya sedikit lebih lemah dari miliknya. Hierarku Iksan tidak yakin bahwa dia bisa menghadapi dua yang mulia secara bersamaan. Bahkan jika dia menang. Itu juga merupakan kemenangan besar. Penguasa kota dan hak telah menyerang saya berkali-kali. Apakah Anda berencana menghukum diri sendiri dengan meminum tiga cangkir anggur? Ningki terkekeh. Karena hantu raksasa ilahi ada di sini hari ini, mengapa kita tidak menggunakan dia sebagai saksi? Jika Anda menang, maka Anda dapat membawa hakim kota dan hak bersama Anda. Jika Anda kalah, maka apapun yang terjadi padanya di masa depan tidak akan ada hubungannya denganmu. Ketika Chai King dan yang lainnya melihat Ningki berani menantang Hierarku Iksan, mata mereka berkedip karena keheranan. Banyak dari mereka berspekulasi bahwa Ningki yang mereka lihat sebelumnya sebenarnya adalah ahli yang mulia, dan hanya menyamarkan basis budidayanya. Itu akan menjelaskan mengapa Ningki bisa melarikan diri dari ibu kota negara dewa laut dengan begitu mudah. Kalau tidak, bagaimana mungkin yang mulia yang baru diangkat berani menantang seorang veteran seperti Hierarku Iksan. Terkejut, hantu raksasa ilahi memandang Ningki dengan heran, lalu mengirimkan pesan ke telinga Ningki. Kau bukan tandingannya, katanya. Tidak bijaksana melawannya di sini. Tanpa berjuang, tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Ningki tersenyum tipis pada hantu raksasa ilahi. Hierarku Iksan memandang ke arah hantu raksasa itu, lalu tersenyum. Kalau begitu, hantu raksasa, aku harus merepotkanmu untuk memimpin pertandingan-tanding. Tentu saja. Hantu raksasa ilahi menganggup dengan tenang, lalu melambaikan tangannya dan memasang sihir penangkal di udara, yang mendorong semua orang menjauh dari Ningki dan pasir hisap Hierarku. Karena ini adalah pertandingan sparing, siapapun yang mematahkan sihir penahanku akan kalah. Berdasarkan premis itu, kalian berdua dapat menggunakan teknik apapun yang kalian inginkan. Hantu raksasa ilahi tersenyum. Agak kecil, tapi lumayan. Hierarku Iksan tersenyum dan menatap Ningki. Bagaimana menurut Anda, yang mulia? Saya tidak punya pertanyaan, bisakah kita mulai? Ningki tersenyum. Sebagai seniormu, sudah sewajarnya aku membiarkanmu melakukan beberapa gerakan terlebih dahulu. Tapi karena kita berdua adalah yang mulia, tidak ada yang namanya senioritas. Jadi, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Hierarku Iksan terkekeh. Sikap santainya menginfeksi banyak pejuang domain dewa manusia. Sejauh yang mereka ketahui, Ningki tidak mungkin bisa menandingi Hierarku Iksan. Seharusnya akulah yang mengatakan aku tidak akan berdiri pada upacara. Ningki terkekeh. Yang pertama dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Aura Ningki langsung meningkat tiga kali lipat. Yang kedua dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Aura Ningki meroket. Yang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Gerbang keempat dari sembilan gerbang tersembunyi batin, buka. Yang kesembilan dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Ningki, yang telah membuka kesembilan gerbang dan mencapai alam yang mulia dengan tubuh kedagingannya, sekarang memiliki aura yang 512 kali lebih kuat dari sebelumnya. Para kultifator biasa tidak akan mengerti apa artinya ini sama sekali. Hanya Hierarku Iksan, yang berdiri di depan Ningki, yang bisa merasakan sensasi menegangkan dari aura Ningki. Itu adalah perasaan yang hanya dialami ketika menghadapi orang nomor satu dari delapan yang mulia. Tapi sekarang, dia mengalami perasaan yang sama dari seseorang yang dianggap sebagai junior. Senyum santai di wajah Hierarku Iksan telah lenyap. Sebaliknya, digantikan dengan ekspresi serius, serta ekspresi terkejut yang sulit dideteksi. Hanya hantu raksasa ilahi yang bisa merasakan perubahan di pasir hisap Hierarku. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan aura Ningki sangat menakutkan. Hanya berdiri di sana memberinya perasaan bahwa sihir penangkalnya akan segera dipatahkan. Apa yang sedang terjadi? Hantu raksasa ilahi bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah semua ahli yang mencapai alam yang mulia dengan kekuatan tubuh daging murni begitu menakutkan? Pada saat yang sama, butiran keringat muncul di wajah Hierarku Iksan. Pada saat berikutnya, Ningki menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada tepat di depan Hierarku Iksan. Tinju Ningki hanya berjarak satu inci dari kepala Hierarku Iksan. Adegan itu membeku. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah serangan Ningki, sementara Hierarku Iksan tampak linglung. Sepertinya dia tidak melawan sama sekali. 3998. Bahaya. Bahaya ekstrim. Belum pernah Hierarku Iksan merasa begitu dekat dengan kematian. Rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan matanya tanpa sadar terfokus pada kepalan tangan di depannya. Dia bahkan tidak menyadari kalau matanya juling. Meskipun Tinju Ningki belum benar-benar mendarat di tubuhnya, Yang Mulia Pasir Hisap memiliki firasat bahwa jika dia terkena pukulan ini, peluangnya untuk bertahan hidup akan menjadi nol. Bagaimana mungkin seorang Hierarku Iksan yang muncul entah dari mana bisa memiliki cara yang begitu mengerikan? Aku tersesat. Hierarku Iksan tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Ningki tersenyum dan menarik tinjunya. Bawahan Hierarku Iksan tampak bingung. Bagaimana dia bisa kalah? Bukankah kedua belah pihak bahkan tidak bertengkar? Mereka tidak tahu apa yang dialami Hierarku Iksan. Yang Mulia, jika Anda punya waktu, Anda harus datang ke prefektur pasir hisap saya. Hierarku Iksan memasang senyuman palsu. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan semua orang, seolah dia akan tertinggal jika dia selangkah lebih lambat. Tuan Pasir Hisap Bawahan Hierarku Iksan bertukar pandang, lalu menatap Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Membungku pada Ningki dan Hierarku Giant Ghost, mereka bergegas keluar dari kota Den Haag. Baru sekarang para pejuang alam dewa di kota Den Haag bereaksi. Mereka memandang Ningki dengan kekaguman di mata mereka. Bahkan Hierarku Giant Ghost merasa seperti dia melihat Ningki dalam sudut pandang baru. Untung saja aku tidak melangkah terlalu jauh saat berdebat denganmu. Kalau tidak, pukulan itu akan mengenaiku, kan? Hierarku Giant Ghost tersenyum pahit. Kamu berbeda dari Kuiksan. Aku tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan saat memukulmu. Ningki tersenyum. Dengan hilangnya sembilan gerbang tersembunyi dalam, auranya kembali normal. Hanya dengan begitu dia bisa mendekati Ningki tanpa harus menghadapi tekanan mengerikan yang membebani dirinya. Saya khawatir Anda akan membunuh Hierarku Iksan. Jika Hierarku dari Kerajaan Bintang Surgawi tiba-tiba mati, Yang Mulia Raja Ilahi mungkin akan keluar dari pengasingan. Hierarku Giant Ghost menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ningki tersenyum. Dia punya rencana seperti itu. Jika dia membunuh Hierarku Iksan, tingkat budidayanya mungkin akan menerobos ke alam Hierarku daripada situasi saat ini di mana hanya tubuh fisiknya yang mencapai alam Hierarku. Karena pertimbangan Raja Ilahi dari Kerajaan Ilahi Stelarski, Hierarku Iksan terhindar. Kesenjangan antara alam Raja Dewa dan alam Hierarki mungkin lebih besar daripada kesenjangan antara alam Hierarki dan alam Hierarki langkah ke-6. Ningki tidak ingin bermusuhan dengan Raja Dewa dari domain Ilahi Penciptaan kecuali jika diperlukan. Dengan basis kultifasinya saat ini, Dewa tertinggi biasa tidak akan bisa melakukan apapun padanya di wilayah Ilahi Penciptaan selama empat Raja Ilahi Agung tidak bergerak. Ini adalah kesempatan baik baginya untuk mencari tahu siapa yang telah memperoleh ketuhanan lainnya. Naga Perak pernah berkata bahwa seharusnya tidak ada pembangkit tenaga listrik alam Raja Dewa di alam Ilahi Penciptaan kecuali seseorang memperoleh ketuhanan. Hanya dengan begitu mereka dapat melanggar aturan paling primitif dan menyebabkan pembangkit tenaga listrik alam Raja Dewa muncul. Jika orang ini mendahuluinya dan menjadi guru dewa, ada kemungkinan besar bahwa banyak sekali dunia akan kembali ke nol di masa depan. Ningki harus segera menyelesaikan masalah ini. Aku tidak punya dendam mendalam terhadap Hierarki Wixan. Tentu saja, aku tidak akan membunuhnya. Tatapan Ningki tertuju pada Chai King dan yang lainnya. Kalian semua bebas sekarang. Menurutku yang terbaik adalah kalian meninggalkan kota gigi laut sesegera mungkin. Tidak ada yang tahu apakah penguasa kota punya cara lain untuk memberitahu suku laut. Saat dia berbicara, Ningki memandang penguasa kota gigi laut. Belenggu di tubuhnya belum diangkat dan dia masih berlutut di tanah. Seseorang baru saja memberitahuku bahwa Senior Wu dikejar oleh suku laut. Ketika dia kembali ke kota gigi laut, dia ingin menyerang Senior Wu. Menurutku dia adalah mata-mata dari suku laut. Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Seseorang memelototi penguasa kota dengan kebencian. Mereka telah dipermalukan oleh ras laut selama bertahun-tahun sehingga mereka sekarang sangat membenci mereka. Baru saja, banyak pejuang alam dewa yang mengetahui masalah ini telah memberitahu Chai King dan yang lainnya tentang apa yang telah dilakukan penguasa kota dan hak di masa lalu. Jika Ningki dan Dewa Hantu Raksasa tidak ada di sana, penguasa kota akan dicabik-cabik oleh Chai King dan yang lainnya. Membunuhnya tidak cukup untuk melampiaskan amarahku. Ningki tersenyum. Senior Wu, apakah kamu punya cara untuk melampiaskan amarahmu? Semua orang mulai bertanya, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Dewa Hantu Raksasa juga memandang Ningki dengan senyum tipis. Dia ingin tahu apakah ada cara untuk membuat penguasa kota merasa lebih buruk daripada kematian. Wajah Tuan Kota berubah menjadi hijau ketika dia mendengar kata-kata Ningki. Sejak Divinity Kuiksan mengaku kalah dan pergi, dia jatuh dalam keputus asaan. Sederhana sekali, saya berencana membuatnya berlutut di depan pengadilan Surgawi. Dia akan menjadi contoh negatif untuk memberitahu semua orang bahwa berkolusi dengan suku laut tidak akan berakhir dengan baik. Ningki tersenyum. Pengadilan Surgawi. Chai King dan yang lainnya tampak bingung. Dewa Hantu Raksasa tersenyum dan menjelaskan. Ketika mereka mengetahui bahwa pengadilan Surgawi adalah kekuatan yang diciptakan Ningki, banyak manusia kelas 6 yang diselamatkan oleh Ningki tergerak. Senior Wu, aku ingin tahu apakah pengadilan Surgawi masih menerima orang. Sarjana tak berguna bertanya dengan gugup. Negara Dewa Bintang Surgawi memiliki delapan dewa tertinggi, dan masing-masing dari mereka memiliki sekelompok kultifator kelas 6 yang kuat di bawah komando mereka. Namun, para kultifator kelas 6 ini biasanya adalah kultifator kelas 6 tingkat tinggi. Seseorang seperti Cendikiawan tak berguna, yang merupakan seorang kultifator kelas 6 tingkat awal atau menengah, tidak layak untuk diperhatikan oleh dewa tertinggi. Seharusnya begitu. Apakah kamu tertarik? Ningki memandang Cendikiawan tak berguna. Iya iya iya. Cendikiawan tak berguna menganggup dengan cepat. Melihat ini, para peringkat 6 lainnya juga mulai berbicara. Hanya beberapa peringkat 6 tingkat lanjut yang tidak mengatakan apapun. Mereka tidak suka terikat. Bahkan jika Ningki menyelamatkan mereka, mereka hanya berencana membalasnya dengan cara lain. Mereka tidak akan memilih untuk bergabung dengan sekte atau kekuatan yang didirikan Ningki. Segera, lebih dari 50 kultifator kelas 6 memutuskan untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Salah satunya adalah kultifator kelas 6 tingkat lanjut, sedangkan sisanya adalah kultifator tingkat menengah dan rendah. Suku laut seharusnya sudah bereaksi sekarang. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Meraih penguasa kota gigi laut, dia dan hantu raksasa ilahi terbang menuju pengadilan surgawi. Cendikiawan tak berguna dan yang lainnya bergegas mengejar mereka. Pembudidaya kelas 6 lainnya bubar. Mereka baru saja kembali dari penangkapan suku laut, dan masih banyak urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kakak senior Han, senior Wu telah mendirikan sekte di Fortune Dominion. Apakah itu berarti dia bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama? Seorang kultifator sekte gajah bulan melihat ke belakang Ningki dan yang lainnya dengan ekspresi tercengang. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu yang mengejutkan. Di mata mereka, Kaisar Agung akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mencapai Fortune Dominion, belum lagi langkah ke-7. Karena itulah yang terjadi, dan Ningki telah mendirikan sekte di sini, lebih baik percaya bahwa Ningki memiliki sarana untuk tinggal di Fortune Dominion untuk waktu yang lama daripada percaya bahwa dia memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan dapat melakukan perjalanan bola balik antara dua alam. Jika kamu ingin mengetahuinya, kenapa kita tidak mengikutinya saja? Kata Han Siu. Bisakah kita? Tentu saja, senior Wu adalah tetua dari sekte gajah bulan kita, dia tidak akan mengusir kita, bukan? Han Siu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan tekat di matanya. Masih mencari, sistem pembantaian naga paling ampuh, secara gratis. 3999. Ini, apakah pengadilan surgawi? Han Siu dan yang lainnya tiba di atas hutan dan memandangi hutan willow yang tak terbatas, serta bangunan-bangunan yang bertumpuk seperti ombak di hutan. Mereka terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ningki benar-benar telah membentuk kekuatan sebesar itu di alam ilahi penciptaan. Selama bertahun-tahun, para kultifator dari berbagai sekte ilahi telah menyusup ke dalam wilayah keberuntungan ilahi dan membangun beberapa titik kontak tetap. Namun, dibandingkan dengan titik kontak Ningki, titik kontak tersebut tampak sangat buruk. Apakah kamu junior dari Lord Celestial Tyrk di sekte gajah bulan? Seorang murid dari keluarga Wang muncul di depan Han Siu dan yang lainnya. Wang Hao adalah seorang jenius yang baru saja bangkit dalam beberapa ratus tahun terakhir. Senioritasnya jauh lebih rendah daripada Ningki, tetapi dalam hal tingkat kultifasi, Wang Hao telah melampaui banyak generasi tua keluarga Wang dalam waktu singkat. Dia telah mencapai langkah keempat di usia yang begitu muda, dan tingkat kultifasinya telah meningkat pesat selama periode ini di alam suci penciptaan. Dia sekarang adalah seorang kultifator alam kelahiran kembali langkah keempat. Anda, Han Siu buru-buru menangkupkan tangannya. Saya Wang Hao, dan saya memiliki garis keturunan yang sama dengan Lord Celestial Tyrk. Saya sekarang adalah diakon pengadilan surgawi. Wang Hao tersenyum, dan ada sedikit rasa bangga pada kata-katanya. Jadi bagaimana jika itu adalah Sekte Gajah Bulan? Kekuatan pengadilan surgawi saat ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Gajah Bulan. Selain itu, dia memiliki garis keturunan keluarga Wang yang sama dengan Ningki. Karena itu, Wang Hao tidak hanya sangat dihormati di kalangan generasi muda pengadilan surgawi, murid-murid keluarga Wang lainnya juga sangat dihormati. Suku Belalang Darah, Aula Dewa Perang, Keluarga Wang, dan beberapa makhluk abadi kuno. Keempat faksi ini membentuk pengadilan surgawi saat ini. Tuan Pencarian Surgawi Han Siu dan yang lainnya bereaksi dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Setelah beberapa napas, Han Siu bertanya dengan hati-hati, Diakon Wang, apakah Tuan Pencarian Surgawi yang Anda sebutkan Penatuau? Penatuau? Oh, itu nama samaran Lord Celestial Tyrk. Nama aslinya adalah Ning Beixuan, dan Anda juga bisa memanggilnya Celestial Tyrk Beixuan. Wang Hao tersenyum. Pencarian Surgawi Beixuan Han Siu dan yang lainnya sedikit terkejut, tetapi berpikir bahwa Ning Ki sekarang adalah seorang kultifator langkah ketujuh, wajar baginya untuk memiliki gelar Celestial Tyrk. Penguasa Surgawi memberitahuku bahwa seorang junior dari Sekte Gajah Bulan akan datang ke sini sebagai tamu. Jadi, tolong ikuti aku. Wang Hao tersenyum. Terima kasih, Diakon Wang. Han Siu buru-buru menangkupkan tangannya. Ketika Wang Hao membawa Han Siu dan yang lainnya melewati Soaring Sky Palace, mata tajam Han Siu melihat Lin Xin menyapu lantai di depan Soaring Sky Palace. Dia tercengang. Lin Xin dengan jelas memancarkan aura Kaisar Agung. Bahkan dari jauh, seorang kultifator langkah keempat seperti dia merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan di Sekte Gajah Bulan, Kaisar Agung biasa tidak akan mampu memberikan tekanan seperti itu padanya. Ini berarti bahwa kekuatannya tidak dianggap lemah di antara para Kaisar besar di Sekte Gajah Bulan. Diakon Wang, mungkinkah pengadilan Surgawi telah menjadi begitu kuat? Orang itu berada di tingkat ke-6. Hem, prajurit alam dewa tahap ke-6 tingkat lanjut. Han Siu hampir membocorkan rahasianya. Dia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Di alam ilahi penciptaan, dia dianggap sebagai Kaisar Agung Transformasi ke-8. Di dunia ilahi Luo, dia dianggap sebagai Kaisar Agung Transformasi ke-8. Mata Wang Hao bersinar dengan sedikit pemahaman. Diakon Wang, kamu juga berasal dari dunia dewa Luo. Han Siu tidak percaya. Penggarap Sekte Gajah Bulan lainnya juga memandang Wang Hao dengan tatapan aneh. Apa yang aneh dari hal itu? Kemampuan luar biasa penguasa Surgawi tidak ada bandingannya. Membawa kita ke wilayah ilahi penciptaan hanyalah salah satu metode paling biasa yang dia miliki. Wang Hao menggelengkan kepalanya tidak setuju. Han Siu dan yang lainnya terkejut. Samar-samar mereka merasa bahwa mereka mungkin telah menemukan rahasia besar. Diakon Wang, seberapa kuatkah pengadilan Surgawi? Apakah Kaisar Agung tingkat 8 hanya cocok untuk menyapu lantai? Han Siu bertanya dengan ekspresi aneh. Mungkin mendengar percakapan mereka, Lin Xin mendonga dan melirik semua orang. Saat dia melihat Wang Hao, ekspresinya sedikit berubah. Dia menundukkan kepalanya lagi dan menyapu lantai yang bersih itu dengan serius. Posisi Kaisar Agung di pengadilan Surgawi kita sangat tinggi, tetapi orang ini adalah murid dari Sekte Dewa Abadi Alam Ilahi Keberuntungan. Pernahkah Anda mendengar tentang Sekte Dewa Abadi? Wang Hao tersenyum. Ia, itu adalah salah satu dari seratus sekte teratas di domain Dewa Penciptaan. Itu tidak lebih lemah dari Sekte Dewa di dunia Senluo, ekspresi Han Siu menjadi lebih aneh. Dia pernah berseteru dengan penguasa Surgawi. Kemudian, dia membawa beberapa prajurit alam Dewa Peringkat 6 di bawah Yang Mulia Hantu Raksasa ke pengadilan Surgawi untuk membalas dendam. Penguasa Surgawi melihat bahwa dia tidak membuat kesalahan besar, jadi dia membiarkannya menyapu lantai selama seratus tahun sebagai peringatan bagi orang lain. Wang Hao tersenyum. Kaisar Agung tingkat 8 yang perkasa sebenarnya dihukum menyapu lantai di sini. Han Siu dan yang lainnya merasa hati mereka mungkin tidak cukup. Ini terlalu menakutkan, terlalu mendominasi. Bahkan Sekte Gajah Bulan pada puncaknya mungkin tidak memiliki metode seperti itu. Mereka juga belajar tentang kekuatan pengadilan Surgawi saat ini. Di dunia Shen Luo, kekuatan seperti itu pasti akan berada di puncak. Berpikir tentang bagaimana Ningqi telah menyelamatkan lebih dari seratus kaisar besar dari perlombaan laut, dan bagaimana setengah dari mereka bersedia bergabung dengan pengadilan Surgawi, Han Siu dan yang lainnya menyimpulkan bahwa kekuatan pengadilan Surgawi mungkin setara dengan majelis suci tertinggi di dunia Shen Luo. Saat Wang Hao membawa Han Siu dan yang lainnya untuk berkeliling pengadilan Surgawi, Ningqi memanggil semua petinggi pengadilan Surgawi untuk menerima Yang Mulia Hantu Raksasa, Jai King, dan yang lainnya. Itu adalah karnaval. Ini juga pertama kalinya pengadilan Surgawi diketahui publik. Apa yang terjadi di kota gigi laut telah menyebar seperti wabah, dan pengadilan Surgawi juga telah muncul di mata para pejuang alam dewa dimanapun. Tidak lama kemudian seluruh kerajaan dewa bintang Surgawi mengetahui bahwa dewa tertinggi ke-9 telah muncul entah dari mana. Beberapa hari kemudian, Han Siu dan yang lainnya menghitung waktu dan tiba-tiba merasa sedikit enggan untuk pergi. Sudah hampir waktunya bagi mereka untuk memasuki alam dewa penciptaan. Ketika waktunya habis, mereka akan secara otomatis dikeluarkan dari dunia ini dan dikirim kembali ke dunia Shen Luo. Hanya dalam beberapa hari, mereka benar-benar merasakan apa artinya menjadi faksi terkemuka. Apa yang mereka makan dan minum adalah kekayaan alam yang sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Harta karun alami ini tidak hanya langka di dunia Luo ilahi, namun juga sangat mahal. Namun, di pengadilan Surgawi, mereka bisa makan sebanyak yang mereka mau, dan budidaya mereka meningkat pesat. Sebelum Han Siu dan yang lainnya pergi, mereka ingin melihat lagi Istana Berawan di Lengkungan Emas, namun mereka menemukan bahwa selain Kaisar Agung VIII Revolusi yang sedang menyapu lantai, mereka juga melihat penguasa Kota Gigi Laut. Kota! Di samping Istana Berawan Lengkungan Emas, penguasa Kota Gigi Laut menghadap ke tembok, berlutut di tanah. Kadang-kadang, para penggara pengadilan Surgawi yang lewat akan berhenti dan menonton. Ini terlalu memalukan, Han Siu merasakan rambutnya berdiri tegak. Seorang prajurit rilem dewa tingkat enam tingkat lanjut yang bermartabat sekarang di penjara, dipaksa berlutut dan menghadap ke dinding untuk merenungkan kesalahannya. Apalagi hal itu dilakukan di depan umum, di bawah pengawasan semua orang. 4.000 Siapa orang ini? Mengapa Celestial Tyrk membuatnya berlutut di sini? Apakah kamu tidak mendengar? Itu adalah penguasa Kota Den Haag, bawahan Divinity Kuiksan. Dia berkolusi dengan klan kelautan dan berani menyerang Celestial Tyrk. Celestial Tyrk tidak tahan, jadi dia membuatnya berlutut di sini sebagai peringatan bagi orang lain. Oh, itu dia. Saya pernah mendengar tentang dia. Jadi seperti inilah rupa penguasa Kota Den Haag. Seseorang berseru. Penguasa Kota Den Haag mendengarkan orang-orang membicarakannya. Itu seperti suara setan yang menusuk telinganya. Dia merasa sangat terhina. Namun, dia bahkan tidak bisa menggerakkan matanya saat ini, apalagi melepaskan diri dari belenggu yang dipasang Ningki padanya. Linsin memegang sapu di tangannya dan menatap kosong ke arah penguasa Kota Den Haag. Lambat laun, keringat dingin muncul di telapak tangannya. Mereka berdua telah menyinggung Ningki, tetapi dia hanya dihukum menyapu lantai selama 100 tahun, sementara penguasa Kota mungkin harus berlutut di sini selama sisa hidupnya. Kecuali jika dewa tertinggi datang menyelamatkannya, atau Ningki mati, dia akan bebas. Setelah beberapa saat ketakutan, Linsin tersenyum. Dia tidak tahu bahwa menyapu bisa menjadi hal yang menyenangkan. Dia tidak lagi memperhatikan penguasa Kota dan dengan hati-hati menyapu tanah. Yang mulia hantu raksasa telah pergi. Meskipun Chaiking dan yang lainnya telah bergabung dengan pengadilan surgawi, Ningki tidak membatasi kebebasan mereka. Oleh karena itu, mereka pergi ke berbagai tempat untuk menangani masalah yang tertinggal setelah mereka ditangkap oleh klan Oseanik. Istana tertinggi Kemurnian Giok. Fang Lengming berdiri di samping Ningki dan melihat ke belakang Han Siu dan yang lainnya saat mereka pergi. Baik Suan, mereka telah kembali ke dunia Shen Luo. Rahasia bahwa kamu dapat membawa orang ke alam ilahi penciptaan akan terungkap. Fang Lengming terkekeh. Tidak apa-apa, aku ingin mereka mengetahui hal ini. Ningki tersenyum. Fang Lengming merenung sejenak, lalu bertanya, Kamu berencana menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatanmu di hadapan majelis suci tertinggi. Itu benar. Ningki tersenyum dan mengangguk. Orang-orang tua dari dewan orang suci tertinggi itu telah bersembunyi di balik bayang-bayang selama ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk menunjukkan diri mereka. Aku juga ingin bertanya kepada mereka apa pendapat mereka tentang masa depan dari penggabungan dunia segudang. Mereka sudah berada di langkah ketujuh sejak lama. Kultifasimu, Fang Lengming tampak khawatir. Jangan khawatir. Bahkan dewa tertinggi empat kesengsaraan harus menghabiskan banyak upaya untuk menahanku di sini. Ningki menghiburnya. Fang Lengming tersenyum dan memeluk Ningki. Hati-hati. Saya akan. Dunia Senluo. Sekte bentuk bulan. Ketika Han Siu dan yang lainnya kembali, mereka segera memberitahu Duyue semua yang telah mereka lihat dan dengar di alam keberuntungan ilahi, tidak berani menyembunyikan apapun. Setelah mendengar berita tersebut, Duyue segera memanggil wakil pemimpin Sekte Yun dan yang lainnya Kaola pemimpin Sekte. Itulah yang terjadi. Bagaimana menurut Anda? Duyue berkata dengan ekspresi aneh. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat segala macam hal, tetapi ketika dia mendengar bahwa Ningki dapat dengan bebas masuk dan keluar dari domain ilahi penciptaan, dan bahwa dia bahkan dapat membawa orang-orang bersamanya untuk tinggal di domain ilahi penciptaan selamanya, badai yang menggelora terjadi di hatinya. Metode ini berada di luar imajinasinya. Bahkan anggota Dewan Majelis Suci tidak memiliki metode seperti itu. Jadi, nama keluarga Penatua Wu adalah Ning, Kaisar Langit Utara Hitam. Gelar yang sangat mendominasi. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa pengadilan surgawi alam dewa keberuntungan. Han Siu berkata bahwa Penatua Wu, bukan, Kaisar Langit Utara Hitam menindas kota dan haktuan kota. Dia sekarang berlutut di depan pintu samping Istana Ling Siao Istana Surgawi. Cek-cek, cara seperti itu sungguh menakjubkan. Kekuatan penguasa kota dan hak seharusnya sama dengan pemimpin sekte. Kata pedang tanpa darah sambil menghela nafas. Wakil pemimpin sekte Suedan yang lainnya tidak mengatakan apapun karena mereka masih mencerna semua yang dikatakan Duyue. Pemimpin sekte, apa rencanamu? Kata wakil pemimpin sekte Yun setelah merenung sejenak. Orang dari sekte Langit Suanyuan itu berkata bahwa berbagai dunia akan bergabung menjadi satu. Pada saat itu, dunia Senluo kita harus menghadapi wilayah Ilahi Penciptaan. Jika kita bisa meminjam metode Wu Kaisar Langit Utara Hitam dan membiarkan sekte bentuk bulan kita masuk domain Ilahi Penciptaan, kita dapat memanfaatkan peluang untuk bertahan hidup ketika bencana besar datang. Kata pemimpin sekte Duyue. Hatinya membara karena gairah. Dia telah terjebak di alam Kaisar Agung Revolusi ke-9 selama bertahun-tahun. Jika dia bisa memasuki domain Ilahi Penciptaan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam dewa tertinggi. Bagi setiap kultifator, langkah ke-7 adalah tujuan akhir. Jika mereka bisa menjadi kultifator langkah ke-7 dalam hidup mereka, hidup mereka tidak akan sia-sia. Aku khawatir Kaisar Langit Utara Hitam tidak akan membantu kita. Tidak ada manfaat baginya jika kita memasuki wilayah Ilahi Penciptaan. Daripada ditolak, lebih baik tidak bertanya. Pedang tanpa darah menggelengkan kepalanya. Banyak orang memandangnya, tapi mereka tahu apa yang dipikirkan Blue The Last Blood. Dia sepertinya berbicara mewakili sekte bentuk bulan, namun nyatanya, pedang tak berdarah jelas berada di pihak Ningki. Awan putih kecil, bagaimana menurutmu? Saya mendengar bahwa Anda pernah membantu Kaisar Langit Utara Hitam Base One. Mungkin dia akan memikirkan hal ini dan membantu kita. Du Yue memandang wakil pemimpin Sekte Yun dan berkata sambil tersenyum. Pemimpin Sekte, bisakah kamu berhenti memanggilku dengan nama panggilanku? Wajah wakil pemimpin Sekte Yun menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Sejak dia bertransformasi, sudah lama tidak ada seorangpun yang memanggilnya dengan nama panggilannya. Siapapun yang berani menelponnya akan dipukuli olehnya. Sayangnya, kekuatan Du Yue jauh lebih kuat dari miliknya. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Katakan saja padaku apakah kamu mau membantu atau tidak. Katamu Yue. Jika saya dapat melihat Kaisar Langit Hitam Utara, secara alami saya akan memberikan kata-kata yang baik untuk Sekte tersebut. Namun pada saat itu, pemimpin Sekte bersiap untuk merampas kesempatan Kaisar Langit Hitam Utara dengan yang lain. Jika Kaisar Langit Hitam Utara masih mengingat ini dan tidak membantu, pemimpin Sekte, jangan terlalu kecewa. Kata Wakil Pemimpin Sekte Yun. Ekspresi Du Yue sedikit berubah. Ini adalah hal paling disesalkan yang pernah dia lakukan selama bertahun-tahun. Jika dia tahu bahwa kultifasi Ningki telah mencapai tingkat seperti itu, dia tidak akan melangkah maju menjadi orang jahat. Untungnya, dia telah membantu Ningki mengusir Azure Dragon dan Yang Mulia Ice sebelumnya, jadi ada persahabatan di antara mereka. Jika tidak, kemungkinan besar pemimpin Sekte dari Sekte Kekosongan sejati akan berakhir seperti dia. Di sini ramai sekali. Apa yang kalian bicarakan? Kami berencana bertanya pada Kaisar Langit Utara Hitam. Kaisar Langit Utara Hitam. Wakil Pemimpin Sekte Yun tanpa sadar berdiri. Di pintu masuk istana pemimpin Sekte berdiri sosok yang sangat mereka kenal. Hansiu sudah memberitahumu, kan? Ningki tersenyum dan berjalan ke istana, dengan santai mencari tempat duduk. Para tetua yang duduk di kedua sisi Ningki tiba-tiba tampak sedikit tidak nyaman. Mereka diam-diam berdiri dan hanya berani duduk dengan separuh pantat di kursi. Kaisar Langit Utara Hitam, kenapa kamu tidak duduk di sini? Duyue berdiri dan menyerahkan kursinya. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Itu hanya tempat duduk, tidak masalah di mana aku duduk. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sedikit sunyi. Mungkin merasa canggung, Wakil Master Sekte Yun hanya bisa tersenyum kecut ketika dia melihat Duyue terus-menerus memberi isyarat kepadanya dengan matanya. Dia berkata kepada Ningki, pencari surga Beisuan, aku ingin tahu apakah Sekte Gajah Bulan mempunyai kesempatan untuk memindahkan Sekte mereka ke alam ilahi penciptaan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.